Kafein adalah stimulan alami yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Meski manfaatnya sudah sangat dikenal, bahaya kafein jika dikonsumsi secara berlebihan juga tidak sepele. Kafein bisa ditemukan pada lebih dari 60 jenis tanaman, tetapi sumber kafein yang paling umum dikonsumsi adalah kopi, teh, dan biji kakao. Umumnya batas konsumsi kafein yang aman untuk orang dewasa adalah tidak lebih dari 400 mg per hari. Ini sekitar 2-4 cangkir kopi atau 4-8 cangkir teh dan coklat setiap harinya. Konsumsi kafein dalam jumlah yang normal bisa membawa berbagai manfaat bagi kesehatan. Namun, bila dikonsumsi secara berlebihan, ada sederet bahaya kafein yang perlu diwaspadai. 1. Kecemasan Kafein diketahui dapat meningkatkan rasa kewaspadaan. Kafein bekerja dengan menghalangi efek adenosin, zat kimia otak yang membuat tubuh merasa lelah. Pada saat yang sama, hal itu memicu pelepasan adrenalin, hormon, victor flight, yang terkait dengan peningkatan energi. Namun, pada dosis yang lebih tinggi, efek ini bisa menjadi lebih jelas, menyebabkan kecemasan dan kegugupan. 2. Susah tidur Kemampuan kafein untuk membantu orang tetap terjaga merupakan keunggulan dan kualitas dari kafein terutama yang ada pada kopi. Di sisi lain terlalu banyak kafein juga dapat mempersulit untuk tidur lebih awal atau cukup. Penting untuk memperhatikan jumlah dan waktu Anda mengkonsumsi kafein agar tak mempengaruhi kualitas tidur. 3. Masalah pencernaan Banyak orang menemukan bahwa secangkir kopi di pagi hari membantu buang air besar. Efek pencahar kopi dikaitkan dengan pelepasan gastrin, hormon yang diproduksi perut yang mempercepat aktivitas di usus besar. Karena kopi bisa memberikan dampak yang besar pada fungsi pencernaan, Anda mungkin dapat mengurangi jumlahnya atau bisa menggantinya dengan teh. 4. Tekanan darah tinggi Dalam beberapa penelitian, kafein terbukti meningkatkan tekanan darah karena efek stimulasinya pada sistem saraf. Tekanan darah tinggi merupakan faktor risiko serangan jantung dan strok karena dapat merusak arteri dari waktu ke waktu, serta membatasi aliran darah ke jantung dan otak. Untungnya, efek kafein pada tekanan darah tampaknya bersifat sementara. Selain itu, hal ini memiliki dampak paling kuat pada orang yang tidak terbiasa mengkonsumsinya. Terima kasih telah menonton!